Intro Tadi yang pertama adalah Orang yang introvert ini gak seneng ketemu sama orang Sebenernya mungkin bukan gak seneng ya Mitosnya kan gak seneng ketemu sama orang Bahasa kasarnya mungkin Tapi sebenernya yang terjadi adalah Dia lebih suka kalau interaksinya dengan sedikit orang gitu Jadi bukan dalam kerumunan Kalau misalnya dia harus datang kayak ke pesta Atau ke acara yang rame-rame Biasanya orang-orang yang introvert ini akan memilih Area-area yang cenderung tidak terlalu bising Dengan orang yang tidak terlalu hiruk-pikuk Tapi bukan berarti mereka gak suka untuk ketemu sama orang Kalau misalnya harus bersosialisasi sama orang banyak Biasanya bisa Bisa-bisa aja pada akhirnya Cuman gimana ya Kalau yang tadi extrovert ini dia bakal rungsing Kalau gak punya temen main Kalau yang ini kebalik Kalau kebanyakan orang yang main disitu Dia juga bakal rungsing Dia jadinya bakal kayak Kayak energinya kesedot habis gitu loh Terus nanti udahannya capek Mitos lainnya paling Kadang-kadang ada yang dibilang Orang-anak yang introvert itu pemalu Padahal ya gak semua juga Ada juga anak introvert Atau orang-orang yang introvert Yang cukup baik kemampuan sosialisasinya Tidak pemalu juga Cuman memang karena dia lebih senang Yang tenang Maka kelihatannya kayak gak gabung Keliatannya kayak Orang yang pemalu gitu ya Gak maju duluan 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 Terima kasih.